Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini Sebuah truk ditemukan nyasar area kuburan di desa Pagu Kecamatan Wates Kabupaten Kediri Jawa Timur Truk dengan nopol AG 8086 KB itu tiba-tiba diketahui terparkir di area pemakaman umum desa tepatnya pada hari Kamis 31 Maret tahun 2022 Momen itu terekam dalam video amatir yang diambil seorang warga Video itu kemudian diunggah oleh akun Instagram Andreli 48 Dalam video terlihat sebuah truk berwarna oranye tengah terparkir di jalan setapak yang berada di area makam desa setempat Pengemudi truk diketahui yang bernama Rohim asal Dusun Beringin Desa Wonosari Dusun Pagu Kecamatan Kediri tersebut terkejut saat truk yang dikendarainya memasuki area pemakaman umum desa setempat Ia membawa muatan 8 ton beras yang siap dikirim Pada video terlihat jalanan tersebut tidak tampak seperti jalan yang biasa dilewati oleh kendaraan besar Kanan-kiri jalan terlihat kebun tebu dan hutan Pengemudi mengaku tidak sadar jika kendaraannya keluar jalur dan masuk area pemakaman umum desa Saat ditanya, pengemudi mengaku jalan yang dilewatinya merupakan jalan raya Unggahan tersebut pun ramai komentar wargana Tak sedikit yang percaya bahkan pernah mengalami kejadian serupa Warga sekitar menemukan truk masuk pemakaman umum milik Rohim saat hari menjelang siang Warga merasa ada yang aneh dan janggal lalu melaporkan penemuan truk bermuatan beras tersebut ke pihak berwajib di desa setempat Kapolsek Wates AKP Suharyanta mengatakan Pihaknya menerima laporan dari masyarakat jika ada truk muatan beras dengan Kenopol AG 8086 KB tiba-tiba terparkir di area pemakaman umum desa yang menggegirkan warga desa setempat tersebut Kami menerima laporan tersebut langsung menuju ke lokasi kejadian, ucap Kapolsek AKP Suharyanta menerangkan, pihaknya sempat dikejutkan ketika mendatangi lokasi penemuan truk Pasalnya, area menuju kawasan pemakaman merupakan area persawahan Anehnya, di jalan menuju area pemakaman umum desa tersebut, atau di sekitar lokasi kejadian Banyak area persawahan dan jalan masih tanah, ucapnya Setelah melakukan pencarian, pihak kepolisian setempat berhasil menemukan identitas sopir truk Dari pengakuan sopir, ia berangkat dari daerah gurah mengangkut 8 ton beras Tujuannya dibawa ke Malang, ia berkendara di saat jalan masih situasi gelap Tiba-tiba ia tidak sadar dan diketahui sudah berada di area tempat pemakaman umum, ungkapnya Setelah meraya biasa ya Lagi Aduh 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 Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng Supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini